Sintia Sintia Kamu ngapain kesini? Kamu keluar sekarang! Keluar! Kamu keluar sekarang! Kamu keluar! Afif, Afif kamu tenang Kamu tenang aja Gak ada yang ngeliatin aku Gak ada yang ngeliat aku masuk kesini Kamu pergi dari sini sekarang Kamu pergi Kamu gak boleh ada disini Aku tau Kamu gak pernah memperlakukan aku sebagai istri kamu Karena ibu kamu yang maksa kamu untuk menikah sama kamu Kamu kan sudah tau Dan yang aku bilang sama kamu Kalau kamu menikah sama aku Kamu terjebak dalam pernikahan tanpa cinta Tapi buat aku, Afif Kamu tetep suami aku Kamu satu-satunya pria di hidup aku, Afif Meskipun kamu gak pernah memberikan aku hak sebagai istri Aku coba ngerti, Afif Aku coba ngerti Aku mohon sama kamu Izinin aku nemenin kamu Aku gak mungkin di majelisat keluarga suami aku lagi ada masalah kayak gini, Afif Tapi aku janji Aku bakal nemenin kamu dalam susah dan senang, Afif Aku tau Aku gak seperti Bella Tapi aku juga istri kamu, Afif Orang yang mencintai kamu Aku memang gak sebaik Bella Tapi aku bener-bener mencintai kamu, Afif Afif Sekarang Dimana Bella Dia gak ada Padahal Aku yakin Dia tau Kalau Omarta itu udah sadar Apa karena dia benci sama kamu, makanya dia gak mau ketemu sama Omarta Afif Omarta gak salah Tapi kenapa Tapi kenapa, tapi kenapa Bella menghukum Omarta Aku gak tau Aku gak tau Aku gak tau dimana Bella Dan aku juga gak tau Alasan dia kenapa gak datang Ya udah, Afif Biar kamu lebih tenang Aku ambilin kamu minum ya Aku gak tau Aku gak tau Aku gak tau Terima kasih. Kamu udah lebih tenangan sekarang. Permisi, Sus. Saya mau cek apa ada pasien atas nama Bella di sini. Sebentar ya, Pak. Ya. Pasien atas nama Bella memang ada di sini. Ya, ada. Dia ada di Bangsal, tapi lagi diawasi oleh dokter peskiatur. Bisa saya jenguk, Sus. Maaf, Pak. Dokternya sudah pulang. Bapak bisa menunggu sampai besok pagi. Dikarenakan pasien tidak bisa ditemui tanpa seizin dokter. Terima kasih.